Dia bisa mengurangi HP lawan ya Basic 1, 2, sekali lagi 3, mantap Dan karakter yang sebaris bakal ningkat speednya ya Kita liat nih Tapsumakin sama Cine Emperor SSR Plus Langsung ningkat kan Langsung di Ultra Ultimate Oleh Cine Emperor SSR Plus Bam 40 juta Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC Oke teman-teman, di video kali ini gue bakal nge-review ya Turnamen Hero Cuyang terjadi di server Indup ya Mungkin kita pengen melihat ya Seperti apa sih metanya Cuy setelah 2 tahun ya Cuy Setelah 2 tahun metanya seperti apa Dan mungkin ini pandangan kita ke depannya Mau ambil siapa aja Cuy yang bisa bertahan lama ya Cuy Biar gak salah pilih pas ada limited muncul ya Jangan tergoda Oke dan langsung saja bakal kita menuju ke turnamennya Let's go Oke guys dan kita sudah bisa melihat ya disini Karakter apa aja sih yang bakal kepake sampai 2 tahun Cuy Disini sudah ada Tatsumaki Awakened P2 Yaitu Tatsumaki P2 Yang sudah dililis juga di Global Dan kalian bisa melihat ya Awakenednya sudah bintang 5 Cuy Jadi ini ya salah satu karakter Yang harus dibuild dengan maksimal ya Karena metanya kepake lama Kemudian siapa lagi? Disini ada Amaimas ya Jadi Tatsumaki ya untuk DPSnya Amaimas tentu untuk support speed ya Karena tanpa Amaimas udah pasti ya speed kita bakalan kalah Yang penting satu karakter speednya seribu gitu ya Amaimas speed seribu yang lain juga bakal ngikut Oke kemudian disini ada SSR Plus ya Kill Emperor tentu saja yang menjadi ya Damager ya Damager ya Damagernya ya Yaitu sih Kill Emperor SSR Plus Sedangkan disini Tatsumaki P2 itu mungkin jadi the buffer ya Oke kemudian untuk corenya ya Ada core C-Bomb atau core Zombieman Yang masih kepake sampai 2 tahun ya Dan sisanya ada ninja ini tuh Ninja SR ini ya Dia ini bisa ningkatin attack ya Kalau gak salah dia ini bisa ningkatin attack ketika ada Tenacity ya Jadi kalau Genus ningkatin attack ketika ada yang ngeheal Sedangkan ninja ini ya ningkatin attack ketika ada Tenacity Dan langsung saja bakal kita lihat pertarungannya Let's go Oke guys dan kita sudah memasuki lapangan pertempurannya Dan seperti yang gue bilang ya Yang penting speed itu ya Amaimas tuh ya Amaimas speed pertama Yang lain atau yang sebaris dengan Amaimas Bakal ngikut dan ini dia Amaimas mengeluarkan ultimate Atau Ultra Ultimate Kita lihat ya Dia bisa mengurangi HP lawan ya Basic 1 2 Sekali lagi 3 Mantap Dan karakternya yang sebaris bakal ningkat speednya ya Kita lihat nih Tatsumaki sama Steel Emperor SSR Plus Langsung ningkat kan Langsung di Ultra Ultimate Oleh Steel Emperor SSR Plus Bam 40 juta 40 juta damage yang dihasilkannya Dan dipolo up oleh si Dogman ya Dan gak mau kalah disini Tatsumaki P2 mengeluarkan Ultra Ultimate Udah pasti Uyukai Kietek Langsung diterbangin Uyukai Kietek Uyukai Kietek Uyukai Kietek Uyukai Kietek Oh Ultra Ultimate bener Ultra Ultimate ya Dan mati dua-duanya Dua-duanya mati Tersisa satu doang Amaimas disini ya Tersisa Amaimas P2 doang cuy ya Support mau melawan 6 karakter ya Udah pasti bakal dibantai Dan si Doblimat Ngeluarin ultimate nya Nembak Amaimas Dan belum masih mati ya Amaimas nya Masih belum mati Dipukul sama Dogman Oke Ayo dong Hajar lagi Dipukul oleh Ninja Gila kasihan banget Amaimas cuy Dan Amaimas pun Meninggal dunia Dan kemenangan ada di Premera cuy Yang penting Amaimas Yang penting Amaimas ulti Yang langin Atau sebaris dengan Amaimas Bakal ngikutnya Oke dan itu pertandingan pertama Kita lanjut ke pertandingan yang kedua Let's go Oke dan ini dia ya Pertarungan di grup B Dan di grup B Rada berbeda ya Untuk metanya ini Dia menggunakan core nya si Bom Terus kemudian DPS nya Kill Emperor SSR Plus Yang dikomboin bersama Ya disini ada Drap Knight Ada Drap Knight Kemudian ada Tatsumaki Ada si Ninja Dan juga ada si Zombieman Dan langsung saja Bakal kita lihat pertarungannya Let's go Oke kita sudah memasuki Lapangan pertempuran cuy Dan disini speed pertama Masih tetap Amaimas Yang memegang kendali cuy Dan Amaimas Premera yang terlebih dahulu cuy Dan dia sudah menggunakan Mini core ya Dan langsung Ultra Ultimate Apa Ultimate biasa disini ya Ultra Ultimate Kita lihat basic attack Satu Dua Tiga Tiga kali basic attack Di polo operasi dogmen Dan Kemudian Ngikut yang lainnya Tatsumaki P2 Melakukan Ultimate disini Apakah bakal meninggal cuy Apakah bakal kalah Prime biru Kita lihat saja Kalah speed Apakah kalah pertandingan Atau enggak Kita lihat ya Karena DBN nya Belum terlalu sakit cuy Belum terlalu sakit Nah ini dia Kita lihat Bakal sakit atau enggak Bam Oke Belum tembus cuy 22 juta ya 22 juta cuy 22 juta Cuma ngebunuh satu doang Dan ini dia Ultra Ultimate Sudah beda nih Prime biru nih cuy Zombie man nya Ultra Ultimate ya Zombie man nya Ultra Ultimate Lihat ya Dia tanpa amai mas Sekarang 4 lawan 6 Ya 4 lawan 6 Kalian tebak Yang menang siapa ya Kalian tebak Yang menang siapa Prime merah Atau Prime biru Kita lihat cuy Kita lihat cuy Apakah bakal terjadi Keajaiban disini cuy Dengan Drap Knight Paling depan cuy Dan ini dia Ultra Ultimate Dari situ Wow Ini lebih sakit 41 juta cuy 41 juta ya Damage Geary Emperor SSR plus nya 41 juta Sedangkan Prime merah Tadi cuma 20 jutaan cuy Jadi Bedanya 50% Jadi kemungkinan Yang bakal menang Si Kampret Di Prime biru Ngepur ini anjir Oke Ultra Ultimate Dari si Drap Uuuh Ultimate biasa itu ya Mampus ya Sekarang Kebalikan Malah jadi 3 lawan 4 Sekarang Oke Malah jadi Dibalik sekarang 3 lawan 4 Malah jadi Dipur sekarang Yang Prime merah ya Oke Apakah bisa Melewati pertarungan ini cuy Kita lihat Walaupun dia memiliki Amaimas ya Dan juga speednya Speednya pada Kenceng-kenceng Atau Ultimate Di awal-awal Tapi damage yang dihasilkannya Nggak sakit 13 juta doang cuy 13 juta doang Kasih contoh Kasih contoh SSR plus Cheer Emperor Cheer Emperor yang Prime Yang Prime Biru cuy Kita lihat ya Jopi Min ngajar si Amaimas dengan Ultra Ultimate Apakah bakal mati Dan ternyata Damagenya tidak terlalu Mempan atau tidak Terlalu sakit Di follow up Dan Kembali hidup Mau ngapain Percuba Dia bakalan mati Bentar lagi Nah Ini yang ditunggu-tunggu cuy SSR first Cheer Emperor SSR plus nya Cheer Emperor Yang Prime Biru cuy Karena dia Damagenya sakit cuy Seriusan Damagenya sakit Langsung Mampus Wow 13 juta Mati lagi Cheer Emperor nya Sisa 1 Amaimas doang cuy Sisa 1 Amaimas Dan disini oleh si Bom Diputer-puter Pusing Di follow up Sama Dog Ben Mantap jiwa Aduh Mati Sisa dikit cuy Sisa dikit Dan India Ultra Ultimate Dan Grape Mati cuy Mati cuy Di follow up nih Dan Pertandingan Berakhir dengan Kemenangan Premera Oke Walaupun Tanpa Amaimas Limited Dia masih bisa Memenangkan Pertarungan ini Oke Oke Dan sekarang Kita masuk ke dalam Pertarungan Final nya Kita bisa melihat disini Untuk meta Di final round ini Disini ada Tatsumaki Awakannya The Bintang 5 Digabungin bersama Cheer Emperor Awakannya The Bintang 5 Kemudian ada Amaimas Sebagai Buff Speed nya Ada Bakujan Ada Bakujan SR Kemudian ada Zombieman Limited Dan juga ada Bomb Limited Kor terbaik Di Hero Sekarang masih Dipegang oleh Babang Bomb Dan Ini Ngepur doang Bawa si Bakujan Untuk Ngelengkapi Kor doang Mungkin Dia sudah Terlalu Jago Jadi Dia Bawa Suka Seperti ini Yang penting Tatsumaki P2 Sama SSR Plus Cheat Emperor Kalau Damagenya 40 juta Sekarang sudah 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 Menang Dan langsung Saksikan Pertandingan Final Let's Go Oke Guys Dan kita Sudah Memasuki Lapangan Pertempuran Disini Speed Pertamanya Masih Dibenarkan oleh Amaimas Frame Biru Yang Gambarnya Pacinman Apakah Bakal Menang Setelah Menang Speed Kita Lihat Saja Cuy Oke Basic Attack Disini Kita Lihat Bambang Oke Bambang Cuma Satu Doang Sama Tiga Cuma Satu Doang Cuy Oke Dan langsung Cheer Emperor nya Melakukan Ultra Ultimate Disini Wow 32 juta 32 juta Masih ada Kesempatan Untuk Membalas Frame Masih ada Kesempatan Untuk Membalas Dengan Cheer Emperor Apakah Bisa Membalas Atau Enggak Kita Lihat Karena Gue penasaran Soalnya Yang tadi Menang Speed Malah Kalah Apakah Di pertandingan Final Menang Speed Jadi Kalah Sebenarnya Enggak Andi Seharusnya Gak Mungkin Dan ini Baru Amai Masih Meluakan Ulti Kalah Speed Anda Bang Kalah Speed Anda Oke Ini Kesempatannya Cuma ada Di Cheer Emperor Kalau Cheer Emperor Demetnya Sakit Udah Dipastikan Dia Bisa Menang Kita Lihat BAM Udah 41 juta Gila 41 juta Cuy Wah Ini Jadi Makin Pusing Yang Menang Siapa Siapa Cuy Yang Menang Siapa Nih Kalau Secara Secara Itu Yang Menang Yang Masih ada Cheer Emperor SSR Plus Cuy Yang Menang Yang Masih Ada Cheer Emperor SSR Plus Karena Di Premera Ini Sudah Tidak Ada DPS Atau Tidak Ada Damager Kalau Cheer Emperor Mati Menang Premera Tapi Cheer Emperor Masih Wah Banco Ternyata Yang Menjadi Cuy Yang Menjadi Pemenangnya Adalah Dogman Di Luar Prediksi Cuy Di Luar Prediksi Dogman Loh Lihat Follow up Follow up Lagi Puset Dogman Udah 2 Menang Karena Dogman Si Kampret Cuy Kalau Masalah Damage Kalah Cuy Oke Dan Itu Dia Untuk Pertandingan Turnamen Hero Di Meta Kali Ini Di Bulan Agustus Meta Hero Seperti Tatsumaki Tatsumaki P-2 Killer Emperor SSR Plus Amai Mas Itu Tiga Karakter Yang Membagongkan Terutama Dogman Killer Emperor SSR Plus Oke Jadi Mungkin Untuk Videonya Kucuk Pendul Sampai Disini Thanks For Watching And See you On The Next Video Ciao Salam Ampas Sub indo by broth3rmax